Selamat pagi, kembali kita ke Sulawesi Barat, di mana kain ini berasal. Ini disebut kain adat, kain tradisional, kain budaya. Kenapa ini disebut dengan kain tradisional? Apa dasarnya tradisi yang tersebut? Salah satu adalah motifnya, motif, susunan motif, juga cara pembuatan. Kain ini dibuat menggunakan alat tenun seperti ini, yang ditunjuk kemarin di atas tanggung ini. Dan juga ini dibuat pakai warna alam, dengan tumbuhan yang dicari oleh si penun di kebunnya, di hutan di sekitar rumahnya. Dan menggunakan resip yang turun-menurun dari nenek moyang sampai dia sendiri. Semua ini turun-menurun. Dari satu sisi ini memang namanya tradisi. Tapi juga ada sisi tersembunyi yang terletak pada kain ini, yaitu kearifan lokal, pengatauan, cita-cita, serta makna yang diungkapkan lewat kegunaan kekain ini. Misalnya, motif dari kain ini namanya ulu karwa. Ulu karwa berarti 80 kepala. Kepala-kepala ini adalah yang diperlu dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Yaitu pemangku adat, pemangku agama, pemangku namanya fasilitator seperti kita mengalami di sini selama festival. Ada namanya pemangku kekayaan, yang kaya, yang bertanggung jawab untuk membagi kekayaan bagi orang yang kurang mampu. Ada juga ada yang pemerintahan, ada kepala desa sampai masyarakat. Semua harus kerjasama demi kesejahteraan bersama. Inti dari budaya, inti dari kearifan lokal seperti ini bisa dimanfaatkan sebagai dasar tindakan-tindakan demi pembangunan. Ibu Augustina adalah kepala kelompok dari mana asal kain yang dilihat tadi. Pada tahun yang lalu, Ibu Augustina ikut sebagai peserta dalam lokal karya yang diadakan di Bali. Bersama 40 penunan dari 7 pulau. Mereka mewakili jaringan sebesar 1000 penunan dalam 40 kelompok di 11 pulau di seluruh Indonesia. Yang didampingi oleh bisnis yang dimiliki saya namanya Threads of Life yang punya galeri di Bali. Dan LSM yang bekerjasama dengan bisnis demi kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan kehidupannya. Dalam lokal karya ini, yang dibahas terutama adalah pemasaran. Ini selalu menjadi sesuai itu yang hangat kalau kita bicara sama penunan. Dalam keadaan ini, kita minta peserta tolong kelompokkan dan membandingkan tujuan utama dari kelompok-kelompoknya dan galeri yang menjadi pembeli utama dari Anda. Hal seperti ini memang sering dilakukan sama penunan. Dan mereka cukup gampang untuk mengatakan yang tersebut. Dan itu semua bisa dikelompokkan di bawah tiga judul. Yang pertama, harapannya mereka adalah bisnis yang berlanjut, yang membuat pemasukan bagi rumah tangga demi kesejahteraan. Bisnis bersama. Yang kedua, ada kelanjutan budaya dan kekuatan identitas. Yang ketiga, adalah pelestarian lingkungan. Biar bahan baku yang dimanfaatkan untuk buah kain tetap ada. Ibu Augustina pada saat itu, dia buat kesimpulan yang sangat tepat. Ketika dia bilang, visi-visi dari kelompok kita dan dari galeri tidak persis sama, tapi searah dan sejalan dan saling berhubungan. Lalu saya kira ini kesempatan bagus sekali untuk membahas pemasaran memang seperti semestinya. Karena pemasaran adalah, pertanyaan adalah apa yang diperlu, apa yang dicari sebetulnya oleh si pembeli. So, lalu mereka diminta tolong membandingkan tujuan utama dari galeri dibandingkan dengan tujuan utama dari si pembeli. Ini dan ini searah dan sejalan dan saling berhubungan. Dan bagaimana kira-kira akhirnya dengan pembeli yang datang terutama dari luar negeri pada galeri. Ini menyebabkan diskusi yang cukup panjang. Mereka belum pikir sejauh ini. Kesimpulannya adalah, mereka pikir satu-satunya alasan pembeli datang mengambil kain ini adalah karena kasihan pada mereka. Ini jauh sekali dari kenyataan. Kain ini dibeli karena indahnya. Kain ini dibeli karena nilai budaya yang berada di dalamnya. Bukan kemiskinannya yang terjual. Tetapi saya bisa maklum kenapa penenun-penenun ada ide ini. Karena pengalamannya mereka dengan pihak luar, hanya ada satu, mereka dibantu. Dibantu-dibantu sampai akhirnya mereka pikir tidak bisa hidup tanpa bantuan. Bedenya sangat rendah sekali. Mama Rosa adalah satu penenun dari timur. Ketika saya pertama sempat bertemu sama dia, seperti banyak penenun kalau pertama dikunjungi yang pemahati budaya. Dia mengatakan seperti ini. Karena saya mau mempertahankan budaya dan identitas saya, saya sering dikatakan orang terbelakang dan primitif. Saya diharuskan untuk memilih diantara identitas dan budaya dan kemajuan. harus pilih diantara tradisi dan menjadi orang yang ikut negara yang modern dan berpartisipasi pada ekonomi dunia. Mengapa saya harus memilih? Saya tidak mau memilih. Saya mahu biar biar biar, saya bisa memperoleh nafkah sambil melanjutkan budaya dan kepribadian. Memang ini menjadi, kita lihat bahwa ada dua kendala. Satu adalah rakyat kurang dalam pedenya. Satu adalah pihak luar kurang percaya sama masyarakat. Jelang keluar untuk pertama adalah membangkitkan budaya. Itulah identitas, itulah kepercaya diri dari kita semua. Yang kedua adalah cara kerja kita sebagai pelaksana pembangunan. Kita harus mencari kerja di mana kita bisa bekerja sebagai mitra sejajar dengan masyarakat. Contohnya, dalam kegiatan lembaga dengan penenun, mereka menjual kain pada kami. Kami menjual kain ulang. Berarti sama-sama kita membahas cara untuk menjual kain. Mereka adalah penculup yang pintar sekali. Berarti staf lapangan harus juga menjadi penculup pintar. Biar bisa sama-sama membahas kendala yang dialami sebagai penculup. Sama juga dengan petani yang membudidayakan tumbuhan pewarna. Mama Katarina adalah seorang penenun dari Flores. Jika saya membeli kain dari dia, dia dinilai oleh masyarakat di sekitarnya sebagai orang yang mampu membuat kain yang bersikrisma, yang dipakai dalam upacara pembangunan rumah adat. Jika saya sempat membeli kain dari dia, kami harus melakukan upacara, ritual bersama dalam rumah adatnya. Makanya adalah untuk minta persetujuan dari para leluhur. Apakah kain ini boleh dijual atau tidak? Caranya adalah duduk di bawah, di lantai, dan sebuah kelapa diletak di lantai dan diputar. melihat arah yang ditunjuk oleh kelapa adalah menjawab dari si leluhur. Kain ini boleh dijual atau tidak? Nah, saya sering menyaksikan upacara ini. Dan kemana aranya kelapa berhenti, itu selalu diartikan kain boleh dijual. Awal-awal saya curiga. Tetapi saya akhirnya, kalau saya lihat, saya coba pikir apa dibalik upacara ini, saya mulai mengerti. Bagi Mama Katerina, ini karena dia perlu minta pertunjukan dari para leluhur. Dalam kata lain, kita mengakui bahwa kita ditugaskan sebagai pewaris dan penerus dalam keberadaan kelangsungan budaya. Tanggungjawab ini memang adalah kesempatan bagi kita semua. jika saya sebagai orang dari luar negara ini, dari Eropa, dari jauh sekali, bisa merasakan nilai leluhur dalam kain, dalam budaya berada di Indonesia. Dan saya bisa termotivasi dan didorong oleh inti dari budaya ini. Apalagi Anda. Terima kasih.